Intro Pagi pemirsa Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Hagi Sanidodol Dan dua orang pemandu kita dari Karang Taruna Cinta Alam Gunung Salak Sekarang kita akan menuju ke titik koordinat utama kita Yaitu Kawah Ratu Wah pasti akan lebih seru lagi Yuk kita ikan Nah Pak Mirsa Sekarang kita sudah sampai nih Di Gerubang Kawah Ratu Di Desa Pasir Rengit Sekarang kita akan melakukan registrasi dulu Ya Pak Ji ya Nah oke Pak Mirsa Saya dan tim Baru saja melakukan registrasi Untuk pendataan Jadi kalau kita mau ke Kawah Ratu Kita harus registrasi dulu Supaya pendakian kita itu terdata Dan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan Kita aman semuanya Nah kita lihat nih Ada beberapa peraturan Ini wajib banget diikutin Karena ini salah satu itu Cara untuk menjaga kelestarian Yang ada di daerah Gunung Salak Sekarang nih kita akan lihat Jalurnya nih Ya Pak Ji ya Ini jalurnya Pak Ji nih Kita dari mana Pak Ji nih Titiknya nih Dari sini Pasir Rengit Pak Ji ya Pasir Rengit Kita akan menuju ke Kawah Ratu Kira-kira perjalanan berapa lama Pak Ji ya dari sini Kira-kira 2 jam ya Kira-kira 2 jam Pak Ji ya Teman-teman siap ya Siap Pasul dong Jalan siap nih Ayo Oke Menuju Kawasan Gawah Ratu Saya dan tim harus menempuh jarak sejauh 14 km Dari bumi perkemahan Gunung Bundar Jalan berbatu Pepohonan Rindang dan Gunangan Air Akan menemani perjalanan kami menuju Kawah Ratu Oke pemirsa Ini salah satu trek kita untuk menuju Kawah Ratu Kita melewati aliran sungai Jadi karena disini merupakan jalur air Jadi kita harus melewati beberapa trek air Jadi kita harus berhati-hati Agar tiap terjatuh Yuk lanjut Oke pemirsa disini ada tumbuhan Disebutnya cariang atau familiar lebih disebut dengan begonia Ini biasa digunakan untuk para survival Kalau sudah kehabisan berang makanan Kita bisa makan ini Mau cobain? Cobain dulu Kita buka dulu nih Kulitnya yang berbulu ini Karena ini bisa bikin gatal kan Kalau kita makan itu Masih cobain ya Rasanya sedikit asam Dan segar Wih Pak Jay yang nyampe disini Pak Jay Ini kayaknya akan dibinum nih Masan Ini kalau air yang batunya kuning-kuning begini nih Berarti airnya ini mengandung belerang Oh airnya jadi mengandung belerang dari Kawah Ratu Oh airnya jadi Oh airnya jadi Oke pemirsa Sekarang saya hampir sampai di titik koordinat tujuan utama Disana Kawah Ratu nya Cuman disini kita baru sampai jadi Kawah Mati pertama Nah disini kita lihat Sudah ada kepuangan asas-pasas belerang Mungkin biar lebih jelasnya lagi Pak Haji Ini saya mau tanya nih Gimana terjadinya Kawah ini Sejarahnya gimana Jadi Kawah ini terbentuk dari aliran lahar Yang melewati daerah sini Coba lihat tandus-tandus begini kan semuanya Nah ini adalah Bekas dialirin oleh lahar-lahar itu Nah jadinya tandus begini Bentar lagi kita akan sampai di Kawah Ratu Kira-kira berapa lama lagi Pak Haji Dari sini kita ke Kawah Ratu itu Mungkin 30 menit lagi lah 30 menit lagi ya Udah gak sabar saya Pak Haji nih Mudah-mudahan kuat kita sampai Kuat, amin Oke teman-teman tetap di titik koordinat Titik koordinat sudah sampai di Kawah Ratu